Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, silahkan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru. Halo teman-teman, kembali lagi di my channel. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan memperlihatkan kecurangan dari konami dari roll ya teman-teman. Nah, disini saya mendapatkan roll bronze ya. Disini kelihatan jelas kalau konami itu nyurangin kita ya teman-teman. Oke, disini saya akan langsung roll aja di putaran pertama ini atau rollan pertama ini. Oke teman-teman, nah disini kita akan tekan di bagian silver ball ini. Teman-teman bisa lihat ini, di sebelahnya bronze ya, sebelah kanannya bronze. Oke, teman-teman bisa lihat untuk rollan awal ini. Yap, kita mendapatkan gold ball di samping 2 black ball ya. Oke, di depannya ya teman-teman. Kita mendapatkan gold ball. Oke. Dan kita mendapatkan Daniel Vest. Dan sekarang kita akan menuju ke rollan kedua ya. Oke, disini kita menuju ke rollan kedua. Yap, kita langsung roll aja ya teman-teman. Oke, kita langsung roll dan kita tap di bagian sebelah kirinya gold ball. Kalau tadi sebelah kanannya ya teman-teman. Jadi ini langkau 2 ya. Langkau 2 bola. Oke teman-teman, kita akan klik di bagian kirinya gold ball. Oke. Disini kita mendapatkan ya bronze. Sebelum 2 black ball. Kalau tadi setelah 2 black ball. Jadi, kemungkinan besar untuk mendapatkan black ball. Kalau nggak di gold ball dan di bronze sebelum atau sesudah silver ball di awal tadi ya teman-teman. Nah, itu sudah pasti kita mendapatkan ya teman-teman. Kalau dalam logika kita ya. Namun, disini saya akan tunjukkan kalau Konami itu curang ya teman-teman. Dalam memberikan rollan gratis kali ini ya. Oke, kita menuju ke rollan ketiga nih teman-teman. Yap, di rollan ketiga kita kliknya di bagian bronze. Nah, disini ini sudah jelas kok ya. Kalau dalam penglihatan kita itu mendapatkan black ball. Nah, disini teman-teman bisa lihat sendiri. Yap. Black ballnya berubah menjadi 1 ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini sudah kelihatan jelas ya kalau Konami itu curang ya. Black ballnya berubah menjadi 1. Dan disamping black ball itu adalah bronze ya teman-teman. Inilah ya teman-teman. Sebenarnya kecurangan Konami itu sudah kelihatan dari rollan kita yang ketiga ini. Nah, nanti di rollan keempat nanti saya akan perlihatkan lagi. Kalau black ball yang sebenarnya harus kita dapatkan tadi, itu berubah juga teman-teman. Bukan black ball ya. Karena saya sudah ngetes untuk trik ini berkali-kali ya. Nata gagal juga. Oke, ini kita masuk ke rollan keempat ya. Rollan terakhir. Disini saya akan ngeroll terakhir. Dan saya akan klik di bagian gold ball. Nah, ini juga kita sudah pasti kalau menurut kita ya. Kalau dalam teori kita itu sudah pasti kita mendapatkan black ball. Tapi dari Konami-nya, ya teman-teman lihat sendiri nih. Nih, kita mendapatkan silver ball. Oke teman-teman, yang seharusnya disini itu black ball. Nah, itulah kecurangan Konami ya teman-teman. Itu bisa dirubah-rubah dia, bisa disetting dia dari sana ya teman-teman. Nah, itulah dia teman-teman. Kecurangan dari Konami. Teman-teman bisa lihat sendiri disini. Disini nggak ada editan sama sekali ya teman-teman. Disini saya tunjukkan nyata. Yang sudah saya coba berkali-kali. Emang dibikin seperti itu ya. Supaya kita tuh lebih sulit mendapatkan black ball-nya. Jadi, begitulah teman-teman yang bisa saya jelaskan di video saya kali ini ya. Dan saya perlihatkan kepada teman-teman tentang salah satu kecurangan dari Konami ini ya teman-teman. Ya, atau memang servernya dibikin seperti itu. Ya, memang supaya kita lebih sulit mendapatkan black ball ya teman-teman. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Like jika teman-teman suka untuk video ini. Dan jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman. Sekian video saya kali ini. Terima kasih.